10 tersangka kasus korupsi timah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tersangka dan perang bukti datang bergiliran menggunakan rompi, tahanan, dan tangan terborgor. Setelah tanggal 4 Judi lalu, Raja Timah Bangka Belitung Thompson Tamsil dan anak buahnya Ahmad Alban masuk dalam proses pelimpahan tahap kedua di Kejari Jakarta Selatan. Kami siang, 10 tersangka kasus korupsi timah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dari 23 tersangka yang ditetapkan Kejagung, 13 diantaranya sudah masuk tahap kedua di Kejari Jakarta Selatan dan 1 tersangka sudah menjalani persidangan di Pengadilan Bangka Belitung. Kejagung menyatakan kasus ini akan melibatkan 30 jaksa penuntut umum. Hingga kini suami Sandra Dewi, Harvey Buis, dan Crazy Rich Big Helena Lim belum terlihat masuk dalam pelimpahan tahap kedua. Tersangka yang diserahkan hari ini oleh penutut umum juga akan melakukan penahanan, baik yang ada di Rutan Salemba, yang ada di Jakarta Selatan, maupun yang ada di Kejaksaan Agung. Selanjutnya, pada kesempatan ini tim penyidik juga menyerahkan sejumlah barang bukti. Yang pertama, beberapa dokumen yang barangkali nanti bisa dikonfirmasi lanjut terkait perinciannya. Kemudian sejumlah uang tunai dan logam mulia. Dan ada tiga unit mobil yang turut diserahkan dan 90 sertifikat tanah. Nah ini beberapa barang bukti yang diserahkan oleh penyidik pada hari ini kepada penutut umum. Terima kasih.